Ya memang dia sengaja menelakkan saya Oleh segerombolan Bang Alex dan anak buah si Oncom Haris Dan berkemungkinan si Oncom Haris bakalan ketahuan Setelah Bang Alex sudah dikalahkan oleh Kendra Wilantara Dan tentunya saat itu Bang Alex pun bakalan mengakui Siapakah yang sudah menyuruh dirinya tuh guys Dan di adegan selanjutnya nih guys Kita juga akan disuguhkan dengan adegan yang bikin kita semua jengkel Ketika melihat si Tante Anita Yang berupaya untuk mempercayai bahwa Kendra Wilantara sudah tiada Tetapi saat ini Maudie memang benar-benar tidak percaya Dikalau Ken tidak selamat dari kecelakaan pesawat tersebut Dan mungkinkah saat ini Tante Anita yang tetap kekeh Untuk menjodohkan antara Maudie dan juga si Dilan Bakalan gatot atau gagal total babis-abisan ya Memang si Tante Anita ini parah banget ya Sebagai ibu tidak ingin membuat anaknya sangat bahagia Apalagi saat ini Anita sekarang pedewek ya guys Si Ye yang bisa setting bersama lagi Hai Dan di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan Yang bikin kita baper banget ya Antara Madina dan juga si Atar Saat ini Madina bakalan kembali lagi ke Jakarta setelah Dari luar negeri ya Dan tentunya saat ini ada yang kangen berat nih Yaitu si Atar kepada Madina ya Apalagi saat ini si Atar benar-benar menunggu kedatangan Madina Untuk kembali lagi ke Jakarta Apalagi saat ini Atar menginginkan Agar si Madina secepatnya bisa menerima si Atar Sebagai pendamping hidupnya tuh guys Apakah si Madina bakalan menerima Tawaran si Atar menjadi pacarnya Lantas bagaimana di adegan selanjutnya si Atar dan juga Madina Selalu saksikan ya Sinetron Love Story The Series pada pukul 17 Waktu Indonesia bagian barat Yes, bagi kalian yang baru bergabung Alangkah baiknya ya Tekan dulu tombol subscribe Karena subscribe itu gratis loh guys Dan tak lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terbaru dan menarik dari channel ini ya Dan di mana di adegan selanjutnya Nah di berkemungkinan kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang seru banget ya Yang berkemungkinan si Kendra Wilantara bakalan pulang Dan bakalan berkata kepada Papa Wilan Bahwa yang sudah menyelakai Kendra Wilantara adalah Si Bang Alex mantan anak buah Papa Arga Dana Hal ini membuktikan kepada Wilantara bahwa Wilantara benar-benar sangat marah Dan sangat kecewa kepada Bang Alex Dimana Bang Alex juga pernah membantu Arga Dana untuk membereskan masalah-masalahnya ya Dan mungkinkah Kendra Wilantara bakalan mengetahui bahwa yang sudah menyuruh Bang Alex serta gerombolan-gerombolannya tersebut adalah Si Haris dan juga si Oncom Arman Mungkinkah si Oncom Haris dan juga si Oncom Arman bakalan ketahuan nih guys Dimana si Oncom Haris saat ini menginginkan agar Maudi tersebut menikah dengan si Dilan tuh Tetapi sayang dan disayang Si Oncom Haris saat ini harus pergi dan kena batunya ya Karena si Haris sudah salah besar untuk membuat si Ken atau akan menyingkirkan Ken Agar Maudi bisa bersama Pap Om Dilan maksudnya ya Nah guys jangan lupa juga ya untuk selalu dukung terus Sinetron Love Story The Series Yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya Dan kita doakan juga buat pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya ya amin Serta kita doakan juga supaya Sinetron Love Story The Series gak muter-muter Biar bisa bertengger di rating nomor 1 amin Dan nampaknya di adegan selanjutnya bakalan terkejut sekali guys Dikalau si Oncom Haris bakalan melihat si Ken bakalan lolos dari sergapan anak buahnya Nah ini membuktikan bahwa si Oncom Haris bakalan ketakutan abis-abisan ya Karena saat ini Haris juga memperlibatkan di kalau si Anita juga ikut dalam Perbuatan yang tidak bisa kita ikutin maksudnya ya Apalagi saat itu Anita juga tahu bahwa Ken selamat dari sergapan anak buah si Oncom Haris Lalu bagaimana dengan si Panessa nih guys Yang saat ini sangat sedih banget tentunya ya Setelah melihat Rama mesra-mesraan dengan si Raisa Hal ini membuat si Panessa sangat kecewa banget ya kepada si suaminya tersebut ya Dan mungkinkah si Rama bakalan mengatakan yang sejujur-jujurnya kepada Panessa Bahwa yang Panessa lihat tersebut adalah kesalahpahaman yang sangat besar Karena saat itu Rama bakalan mengatakan kepada Panessa Yang sudah membuat ini semua adalah mamanya sendiri Di kalau Raisa harus menikah dengan si Rama Itu sih perbuatan si Tante Dindong ya Mudah-mudahan di adegan selanjutnya kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang seru abis Apalagi si Arga Dana bakalan mengocak-ngacak si Alex nih guys Karena Ken bakalan ngadu nih kepada Papa Arga Dana Bahwa rombongan Bang Alex lah yang sudah Membuat sesuatu tindakan yang tidak kita Yang tidak patut kita ikuti ya Dan apakah Arga Dana bakalan bertindak dan melaporkan Tindakan-tindakan ini terhadap si Ken Atau melaporkan si Haris kepada pihak yang berwajib ya Dan tentunya Wilantara saat itu pun bakalan mengatakan Bahwa mantan anak buah Arga Dana sudah melukai Si Kendra Wilantara tuh Terima kasih telah menonton!